Cuma memang dia gak disalip pemain Jepun ya Dan Datuk langsung berangsek Tari belakang Gokil Kakinya gokil lah Ngayu sepedanya gila 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 Intro 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 Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuy balik lagi di Tian React Setelah tadi ya gue udah nge-reaksin video dari Sah Firdaus ya yang secara Huh Emosional banget gue nontonnya ya Karena ini kegigihan dia Udah terpelanting jatuh ya Tapi tetep berusaha langsung bangun Di saat pembalap-pembalap lain itu Masih ngerasain sakit ya Tapi dia walaupun sakit tetep langsung bangun Dan mengayu sepedanya sampai garis finish ya Dan finally akhirnya dia bisa melaju ke babak final nih ya Bersama Datuk Azizul Hasni Awang Yang kalau dari kolom komentar nih gue dapet info Datuk Azizul Hasni Awang ini pernah menjadi juara dunia cuy ya Di ajang keirin ini Oke Jadi langsung kita simak aja nih Pertandingan finalnya Ada tiga pembalap dari Jepun Terus Thailand dan Kazakhstan Oke Langsung kita mulai aja ya Satu Dua Tiga Wah ini dia Dia membaca doa dulu nih Oke Seperti biasa Ada suara pistol Ini yang Datuk ini yang mana nih Yang paling belakang Oh ini paling banyak justru Tujuh pembalap Daku di Valium Nasional Nilai ni bang Oke Oh paling belakang Datuk Oke Ini mungkin taktikalnya ya Ih naik dikit Oke Mencari lajuan Belum mulai Dan Oke Oh Oke Iya Aduh Dibalap Safirdaus ya Dan Datuk Lihat Datuk Lihat Datuk Wow Lihat Datuk Lihat Wah Wah Sang juara dunia Gokil Dari belakang loh Ini saling Saling lirik-lirikan Nama Safirdaus ya Dari tadi nih Dan Safirdaus posisi tiga nih ya Wow Gokil 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 sih Gokil sih Gokil sih Gokil Dari Dari belakang Dari belakang Bermula ya Di urutan ketujuh Tiba-tiba dia Merangsek ya Sedangkan Safirdaus ini Sengaja berada di Paling depan ya Dan memimpin Pada saat Di tengah-tengah Pertandingan tuh Masih memimpin Cuma memang Dia gak disalib Pemain Jepun ya Dan Datuk Langsung berangsek Dari belakang Gokil Kakinya gokil Ngayuh sepedanya Gila-gila-gila Pantes lah Dia pernah menjuarai dunia ya Jarak Gaya main Sepedanya kayak gitu Cuy Dari belakang loh Iya Dihabok semua itu Parah Wah Ya gue malah penasaran Jadinya nih Sama prestasi-prestasi Yang pernah diraih ya Oleh Datuk Azizul Hasni Awang ini ya Selama karirnya dia Di dalam balap sepeda ini Gitu ya Mungkin nanti Cari-cari video lagi lah ya Dimana dia Bisa menjuarai Ini World Cup ya Yang juara dunia itu Wah Seru-seru-seru Seru juga Ternyata Karena Gimana ya Makanya Tracknya itu Ada yang agak tinggi Gue udah mulai agak paham nih Jadi Si pembalap Naik Itu untuk Mencari lajuan Si sepeda ya Supaya lebih Laju lagi Laju lagi gitu Lariannya Naik dulu langsung Zang Ya Triknya begitu Tekniknya ternyata ya Oke Wah Seru-seru-seru Oke-oke Waduh Mantap kali Ya Tahniah ya Untuk Datuk Hazi Zulaz nih Awang dan Safir Raus nih Sama-sama mendapatkan Medali ya Emas dan Gangsa Wih Mantap Di Di tengah sergapan ini Pemain Jepun Ada tiga ya Pembalap Jepun nih Wih Keren-keren Oke lah Terima kasih Buat kalian yang sudah menonton Video ini dari awal Sampai akhir Gue cukup terhibur banget Melihat video balap ini ya Balap sepeda Baru pertama kali gue lihat Wow Keren Jadi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax